sebagai peserta LDK itu pagi pembukaan terus siangnya itu kami kelas 9 itu melakukan yang namanya sosialisasi maksudnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Eva Nurhanifah nah disini saya sudah membawa salah satu peserta yang tadi malam telah mengikuti acara LDK ataupun latihan dasar kepemimpinan oke saya disini sudah membawa Septi Ramadhani nah kita akan mencari sebuah pengalaman dari Septi Ramadhani ini ya jadi nanti saya akan mewawancarai dia supaya teman-teman juga tahu LDK itu seperti apa sih itu jadi Septi Ramadhani apa kabar? Alhamdulillah baik boleh enggak kalau saya minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Septi supaya teman-teman juga mengetahui apa sih itu LDK? baiklah LDK latihan dasar kepemimpinan nah kalau boleh tahu kegiatan LDK itu kegiatan seperti apa sih? LDK itu dari awal sampai akhir LDK itu latihan dasar kepemimpinan yang dimana nanti seluruh siswa biasanya itu kan dilakukan oleh kelas 9 itu kelulusan atau memang program dari sekolah tersebut jadi LDK itu di awal dari programnya itu ada yang namanya upacara pembukaan upacara pembukaannya itu ya pembukaan dari program LDK tersebut jadi ada kata-kata salam dari kepala sekolahnya maupun ya ya atau penyematan sebagai peserta LDK itu pagi pembukaan terus siangnya itu kami kelas 9 itu melakukan yang namanya sosialisasi maksudnya itu mencari materi bersama Kak Polres tentang kenakalan remaja nah setelah mendapatkan materi dari Kak Polres itu apakah ada materi lain selain Kak Polres? ada dari Ben En itu membahas tentang narkoba narkoba ya nah terus kegiatan setelah materi-materi tersebut di sorenya apakah ada kegiatan lagi? ada yaitu membagikan angket ke masyarakat yang dimana kami semua sebagai kelas 9 itu akan pergi ke suatu tempat atau kampung masyarakat tertentu untuk memberikan angket atau kertas wawancara kami kepada mereka tentang sekolah SMP SMA dan apa itu LDK oh begitu baiklah kalau boleh tahu untuk yang semalam itu gimana ya kalian melakukan wawancara kepada masyarakat dimana lokasinya? lokasinya itu di kampung Jawa Sungai Raya itu berpencar cari tempat suatu tempat untuk diwawancara walaupun itu tidak dikenali orangnya dengan wawancara seperti itu kita bisa mengenali orangnya dan orang itu pun bisa mengetahui apa itu LDK dan apa dimana itu sekolah SMP SMA oh ya oke nah selain kegiatan-kegiatan tersebut apakah masih ada lagi kegiatan lainnya? ada itu dilakukan ketika setelah maghrib kegiatan apa itu? setelah maghrib itu hanya melakukan suatu permainan indoor gitu ya di dalam ruangan? di luar oh di luar ruangan di lapangan sekolah gitu untuk dia memfreshing otak contoh permainannya itu permainan apa? kalau tadi malam itu kami semua memainkan sarung sarung seperti apa itu ya? permainan atau estafet sarung ataupun estafet sarung iya estafet sarung setelah kegiatan game tersebut habis selepas isyaknya itu ada kegiatan lagi? ada kegiatan apa itu? itu yang habis isyak jam 8 sampai jam 9 itu muasabah muasabah itu artinya merenung diri atau merenungi salah-salahan yang pernah dilakukan jadi bisa mengintropeksi diri sendiri itu dilakukan ya gelap dalam keadaan gelap gitu ya supaya kita bisa merenungi dimana disitu keadaannya ya sedih jadi safety selama melakukan muasabah itu apakah merasa diri safety banyak kesalahan atau tetap gini-gini aja atau kayak mana gitu banyak kesalahan tapi setelah muasabah apa masih sadar kalau mempunyai banyak kesalahan atau sudah hilang gitu aja hilang hilang gitu aja aduh ya namanya juga manusia ya selesai acara LDK itu kapan ya LDK itu pagi pagi hari jam 6 itu kami semua itu senam senam pagi jam 7 istirahat jam 8 baru penutup upacara upacara penutup jadi gimana sih perasaan safety setelah ngelewatin LDK yang melatih diri juga sih biar jadi pemberani dan sebagai orang penimpin dan menghilangkan rasa takut dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan materi dari orang-orang luar seperti tadi kan kapolres dan BNN jadi gini teman-teman nah seperti yang sudah Septi Ramadhani ceritakan itu mengenai LDK yaitu latihan dasar kepemimpinan nah di kegiatan LDK itu kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab atas semua yang telah kita lakukan dan berani memimpin masyarakat yang lain jadi sangat berguna sekali ya nah LDK ini juga dilakukan di SMPS Alhima ini sebagai agenda rutin setiap tahunnya jadi untuk teman-teman ini kan udah mau tahun ajaran baru ayolah yang mau ngerasain apa itu LDK masuk dong di SMPS Alhima seru kok dijamin seru banget nanti terus ada kegiatan kayak camping tahunannya juga ada terus acara-acara yang lainnya apalagi kalau teman-teman itu minat untuk menginap di asramanya itu bakalan banyak banget pengalaman yang bakalan teman-teman semua itu dapatkan nah sebelum kita mengakhiri cerita-cerita pada pertemuan kita saya ingin meminta motivasi dari SEPTI supaya teman-teman itu juga mempunyai jiwa-juang yang sama seperti SEPTI motivasi dari SEPTI yaitu jangan pantang menyerah dan juga harus menjadi sesuatu sosok yang berani dan dapat bertanggung jawab LDK ini kan mengajarkan kita disiplin dan berani bisa memimpin seseorang yang dididiknya dan memberikan pelajaran atau hal-hal yang positif kepada mereka dan akan menjadi seseorang yang berani pada masanya gitu LDK ini mengajarkan kita juga agar mengetahui bagaimana caranya itu rasa kebersamaan rasa kebersamaan susahnya senangnya gitu jadi tidak hanya merasakan diri sendiri banyak materi yang kita dapat dari LDK ini jadi bisa di manfaatkan ilmunya baiklah teman-teman jadi pertemuan saya dengan SEPTI hanya cukup sampai disini saya ucapkan terima kasih banyak kepada SEPTI yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua untuk berbagi pengalaman tentang LDK jadi teman-teman sampai jumpa lagi di channel kita selanjutnya jangan lupa saksikan ya daaah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati